Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini Mr. Akang akan membukakan sebuah tabir bagi kalian bahwa pada dasar sesungguhnya adalah penemuan sumur itu ya oleh orang Sunda dulunya tau sumur gak bukan semur dari jengkol, dari tempe, dari tahu makanan semur, ini mah sumur jadi sumur itu adalah tempat air sumber mata air yang dicari jadi dulu itu kisahnya begini nah ada sebuah pesantren di pesantren itu sulit air ya sampai pekiaiknya saja mau nguduk mau mandi itu jaraknya jauh sekali dari pesantren ya kan sampai turun naik gunung baru nyampe ke air akhirnya pekiai memberikan sebuah sayembara lah buat anak-anak santri yang berada di pesantren itu ya kan jadi siapa yang bisa menemukan metode atau cara agar air ini bisa dekat atau berada di area pesantren itu di area kobong nah maka nanti akan dapat hadiah istimewa yang khusus dari pakeiai nah itu akhirnya para santri itu kan berlomba-lomba nih mencari ide gitu kan bagaimana caranya nih air supaya ada di pesantren nah akhirnya ada seorang santri ini yang gak pernah ngomong gitu kan gak pernah ngomong tetapi dia punya pemikiran yang jenius dia bilang nih air asalnya dari dalam tanah nih berarti ini tanah kudu digali nah akhirnya salah satu santri itu dia mau aja dia gali aja tanah nah gali tanah percis di belakang rumahnya pakeiai gitu kan habis ngaji dia gali lagi habis ngaji dia gali lagi gitu ditanya sama temen-temen ngapain loh gak apa-apa mau ngobrol orang loh agak gitu kan padahal dia sudah punya ide bahwa ketika tanah ini dulu lagi sampai dalam mungkin kah akan nimbul air gitu kan karena bahasa dia ragu gitu kan takut gak nyampe ke mata air tuh ngegali tanah gitu kan nah makanya dia biarpun diledekin sama santri yang lain terus aja dia ngegali gitu kan sampai dapet beberapa hari nyampe satu minggu ternyata dapet kurang lebih 20 meteran lah gitu kan kalau bahasa kita mah gitu ada air nimbul nah disana timbul lah air gitu kan jadi kalau bahasa dulu bukan sumur namanya itu lobang tanah lah ya emang dilobangin tanah lobang tanah nah jadi begitu udah nimbul airnya ini si salah satu santri ini berhasil kan nah jadi makanya di begitu nyampe ke atas nah itu kata Pak Yai apa yang kamu lakukan kemarin kan Pak Yai minta agar kita supaya bisa mendesain atau mencari bagaimana caranya air bisa dekat ke kita nih saya punya inisiatif megali lobang di tanah Pak Yai dan sekarang hasilnya udah ada Pak Yai nah itu Pak Yai kaget bener ada airnya iya wah begitu dilihat wah bener bening lagi nah itu jadi dikasih namanya sama Pak Yai itu lobang tanah yang digali oleh santri tadi namanya sumur jadi sumber yang bikin mahmur gitu jadi air gitu kan nah sejak ada sumur itu kan tetangga juga pada ambil air disitu gitu kan berpartisipasi semua nah itu dan ternyata yang sangat menarik dari sayembara ini hadiah yang diberikan oleh Pak Yai kepada siapa penemunya adalah putrinya yang sangat cantik dan selehat jadi gak menutupkan itu kalau cari-cari calon istri yang sejati ternyata kalau memang jodoh mah ya ngali sumur bisa dapat tanah Pak Yai kebayang gak coba nah itu santri kaget semua wah cuman gali sumur doang gali lubang di tanah dapat anak K Yai cakep lagi waduh akhirnya tanpa diduga kan anak Pak Yai banyak wah perempuan semua gitu kan ada tujuh anak Pak Yai nah itu yang dapat baru satu itu santri masih ada enam lagi ah emang orang dulu banyak kan anaknya ya kan nah begitu ini akhirnya semua santri itu tanpa sepengetahuan Pak Yai berenasiatif menggali sumur di sekitar rumah Pak Yai waduh begitu bangun subuh Pak Yai dulu belum ada lampu gegisik di pas percis di pintunya dan menggali sumur itu jatuh K Yai ke dalam sumur nah itulah semua kisah penemuan tentang sumur mudah-mudahan kita juga bisa menemukan sesuatu untuk kehidupan kita seperti sumber yang bikin mahmur sampai jumpa lagi di lain kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati